Ini dia helm juara dunia MotoGP yang baru pindah pabrikan helm ke HJC Ini dia HJC Fabio Quartararo El Diablo Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gue Antonio Serangga Nah di video kali ini, ini depan gue ada helm yang keren sih menurut gue Ya kalian udah liat lah, ini gambarnya siapa Ini adalah HJC Arfa 1N Fabio Quartararo Dimana dia kan di tahun ini apa tahun lalu ya gue lupa Dia baru pindah pabrikan helm dari Scorpion ke HJC Nah ini dia helm HJC Quartararo Nomor 20 dan tulisannya apa sih? El Diablo Padahal dia Perancis ya Kenapa? El Diablo Kayak orang Itali jadinya Padahal itu El Diablo itu bahasa Spanyol Oke ini langsung aja biar gak lama-lama Ini keren banget Jadi dia, kayaknya ini memang spesial Jadi dia kayak dikasih sleeve gitu Yang desainnya adalah yang kalian dari tadi kasih liat Ini gambarnya El Diablo nya si Fabio Quartararo Terus di bagian belakangnya ada tulisan ya nomor start Dan El Diablo nya dia Oke ini kita kesampingkan dulu Kalau dari boxnya sama aja kayak Arfa 1N Tulisan hitam terus ada tulisannya silver Nah kita langsung buka aja dalamnya dia ada apa aja Kelengkapannya Oke Nah yang pertama ini ada performance oriented Jadi kayak ada sleeve gitu Ini isinya adalah pin lock Ya Anti-fog merek pin lock Dan tear off Ya ada tear off ya Jadi di helm ini kalau kalian beli kalian udah dapet Pin lock sama tear off Oke Terus Sebentar Saya ini Ada Ini apa namanya Spoiler Ya Ini jadi ada spoiler Arfa 1N kalian tau Dia udah dapet spoiler tambahan yang bisa kalian tempel Ya Terus disini ada Chin guard Ya Sin guard Sama Buku-buku dan Stiker Ya Arfa 1N Owner's Manual Oke Ini ada segitiga satu lagi tapi kayaknya kosong Ya kita cek aja lah ya Ya kosong Dan ini adalah Helm nya Oke Langsung kita Lihat aja Jadi Sarung nya itu warnanya Hitam Tapi ada tulisan HJC warna abu-abu disini dan di atas Ya Ini logo Arfa Terus bahannya enak banget Bahannya Sangat amat lentur Ya ini kayak bahan Inner suit Ya kayak bahan inner suit Jadi Halus Ya jadi ini light smoke warnanya Atau clear Tapi kayaknya light smoke sih ini Ya jadi Ini akan Nambah Bukan nambah Akan dipasangnya sebelah sini Bakal begini Jadi buat aerodinamis lebih oke Oke Ini langsung kita buka aja Ini dia HJC Arfa 1N Fabio Quartaroro El Diablo Sah Anjay Keren bro Helm nya Ya dibalur Warna merah dan hitam Khas Fabio Quartararo Ini Sebenernya Desainnya gak banyak berubah Dari Tahun-tahun kemarin Ya di atas ini Ada logo Devil nya itu Ya kan El Diablo nya Terus di belakang ada nomor start dia Nomor 20 Nah cuman di Eh gue lupa deh Yang lama tuh ada monster nya juga gak ya Ada ya Gue lupa deh Ini Ini ada logo Sponsor Ya jadi monster energy Di bagian depan sini Ya bagian samping Di kanan kiri ada Terus di atas ini juga logo Monster Terus di bagian atas ini juga ada tulisan BS S battery Ya kayaknya baterai saingannya ABC Ada ya tetap ada ya Oh berarti memang ada Ya logo si monster nya gini Ada Nah disini ada logo Arva Ya cuman Dia agak warnanya Abu-abu Agak-agak Bukan glitter Tapi seakan-akan glitter nih Pinggirannya ini Ya jadi outline nya itu Dia kayak glitter glitter gitu Ngeliatan gak sih Nggak ya Nggak keliatan ya Nggak keliatan ya Bukan glitter sih Cuman warnanya Ya gitu dah Abu-abu gitu Putih Terus ini kayak Bagian atasnya Merahnya Ada digital pixel-pixel gitu Ya Terus Ya sisanya sih sebenernya masih sama dengan Di helm lamanya dia Warna base nya Hitam Terus ada motif merahnya Gitu cuman ini adalah di Arva 1N Gitu Ya tapi ini Ini keren sih Nggak tau kenapa sih Ini cakep sih Culu-culu-culu Ya Terus Ini kalau kalian doyan Nama Cortararo Ini sih boleh banget Jadi pilihan Warnanya juga eye-catching banget Nah ini di bagian Depan Kalau kita bahas Arva 1N Ada ventilasi masuk Di depan Di atas ini juga Ventilasinya Warnanya sama Ya jadi Ini nyambung Semua Ke ventilasi Tuh jadi Grafisnya tuh ada di ventilasi samping sini Terus warnanya juga sama Ventilasinya Jadi nggak aneh Dia nggak 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 main cerang Atau ini sendiri Jadi tergabung Terus sama di bagian Cidat Ya terus di bagian belakang Buat luarin udara panasnya Nama bagian sini Jadi harusnya Airflownya Cukup enak Ya ini Size L Oke Terus di bagian bawah Ini udah ada Chin guardnya Tapi ini Tipenya yang agak Pake Apa ini Kulit Ya jadi Agak-agak Agak-agak Keras gitu Lalu Ini Udah double D-ring Yang pasti Karena memang sudah Standar FIM FIM Racing Homologated Helmet Ya Terus udah ada Emergensinya juga Emergensi type-nya juga Jadi kalau ada apa-apa Ini bisa ditarik Bisa Kecopot Terus buat teman-teman yang Pake intercom Jangan khawatir Karena memang helm ini Sudah dilengkapi Dengan slot Untuk speaker Intercomnya Terus kalian kalau bisa Lihat di sebelah sini nih Biasanya kan intercom Ditaruh disini Ini Tidak mengganggu Apapun area sini Jadi kalian bisa Slip dan Tempel Di bagian Kiri helm kalian Itu ya Oke Ini mau dicoba juga Coba Oke Kita akan coba pake Ini size L Yang akan gue coba Kepala gue Size M Oh di lock ya Oh dia ada locknya Fasernya Wah Masih kerasa Jadi kayak gini Kalau gue pake helmnya Sangar ya Sangar Nunduk Nunduk Oke Ini size L nya masih Lumayan ngefit sih Di kepala gue Tuh Jadi mungkin Kalau kalian lebih suka Yang ngefit Bisa Stay di Size kalian Atau kalau misalnya Kalian pengen yang agak Gak terlalu ngefit Banget gitu Karena ini kan Razy banget ya Sepertinya Masih bisa naik Satu size ke atas Jadi gue Mungkin masih bisa pake Size L Atau size M Nah Ini dia HJC Arva 1N Fabio Quartararo Replika Dan kalian bisa mendapatkan Di harga 12 jutaan aja Jadi ini adalah Top levelnya HJC helmet Dengan replika Juara dunia 2021 Fabio Quartararo Harganya 12 jutaan aja Kalian bisa dapetin Kalau mau beli Dimana Ya di RC Oke kontaknya Semua ada di bawah Ada di Instagram Kalian bisa cari sendiri Sampai ketemu lagi Di RC video Berikutnya RC Motogarats Brings you Safety Daah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax